POMNAS ke-18 cabang Kempo mulai dipertandingkan di Gedung Sultan Surian Syah Banjarmasin selasa siang. Pembukaan dilakukan dengan pemukulan toya ke matras sebagai bentuk bagian dari tradisi olahraga Kempo. Sedikitnya, 20 nomor pertandingan dihalat dengan memperbutkan 20 mas, 20 perak, serta 31 perunggu. Memumpuk dan meningkatkan kesedaran bangsa dan benegara. Berlanaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dan BNK Tunggal Ika. Meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat olahraga yang bertalenta mahasiswa seperguruan tinggi seluruh Indonesia. Hadirin yang kami muliatkan dan kami hormati. Saya, selaku wakil Ketua 2 Perkemi Profesi Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada semua pihak yang berkontribusi hingga tersenggaran. Sementara kontikian Kalimantan Selatan menurunkan sedikitnya 17 kensi untuk seluruh nomor pertandingan. Tempel ati menyebut saat ini kalsal diperkuat atlet yang sudah berkiprah di tingkat nasional seperti babak kualifikasi pon, serta multi-event level provinsi. Kita menurunkan 17 orang atlet, kemudian yang berasal ada beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, PNK, 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 PNK. Kalau nomornya saya lihat ini, tapi yang pasti kita nomor EMU dan nomor RANDORI, nomor RANDORI full. Jadi KUTRA dan KUKRI ada juga nomor KUKRI semua. Kemudian ada KUTRA, EMU dan KUTRA. Di pekan olahraga mahasiswa nasional sudah digelar ketiga kalinya, yaitu 2017 di Sulawesi Selatan. 2019 di Jakarta dan 2023 di Kalimantan Selatan. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.